Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keremen kota Terdapat sebuah makam tua yang dianggap angker oleh penduduk setempat Makam itu sudah ada sejak zaman penjajahan Dan banyak cerita seram yang beredar tentangnya Namun bagi sebagian orang Cerita-cerita itu hanya dianggap sebagai dongeng belaka Di antara mereka yang skeptis adalah Maul dan Danu Dua pemuda yang selalu penasaran dan suka mencari tantangan Suatu malam di sebuah warung kopi di pinggir desa Maul dan Danu tengah berbincang dengan Pak Umar Penjaga makam desa yang sudah berusia lanjut Pak Umar dikenal sebagai orang yang bijak Dan sering dianggap tahu banyak tentang hal-hal gaib di desa tersebut Aku dengar banyak orang yang takut sama makam itu Pak Memangnya kenapa Pak? Tanya Maul sambil meminum kopinya Pak Umar menghela nafas panjang Matanya yang keriput menantap ke arah Maul dengan serius Bukan hanya karena cerita Tapi karena memang ada sesuatu di sana Banyak orang yang pernah melihat sosok bayangan Mendengar suara-suara aneh Atau bahkan kesurupan saat berada di makam itu Danu hanya tertawa Masa sih Pak Zaman sekarang masih ada saja yang percaya yang begituan Kalau begitu Bagaimana kalau kami buktikan sendiri Tantangnya sambil melirik Maul yang ikut tersenyum menantang Pak Umar menatap kedua pemuda itu dengan tatapan cemas Aku sarankan kalian tidak main-main di sana Terutama malam Jumat seperti ini Tapi kalau kalian tetap mau ke sana Aku tidak bisa melarang Maul dan Danu saling berpandangan Lalu tanpa berfikir panjang Mereka memutuskan untuk pergi ke makam malam itu juga Pak Umar hanya bisa menghilangkan kepala Melihat kenekatan kedua pemuda tersebut Malam semakin larut Ketika Maul dan Danu tiba di depan gerbang makam Yang sudah berkarat Angin dingin berhembus pelan Membuat dedaunan di sekitar makam berdesir Mereka membawa senter dan kamera untuk merekam Berharap bisa membuktikan bahwa cerita seram Yang selama ini mereka dengar Hanyalah isapan jempol Ayo kita buktikan sekarang Tidak ada yang perlu ditakutkan Kata Danu sambil membuka pintu gerbang makam Dengan dorongan kuat Suara berderit pelan terdengar Seperti jeritan lirih yang menambah Suasana semakin mencekam Mereka mulai berjalan Menyusuri jalan setapak di dalam makam Melewati nisan-nisan tua Yang sebagian sudah tertutupi lumut Semakin dalam mereka masuk Suasana semakin sunyi Seolah-olah semua suara dari luar lenyap begitu saja Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar Sesekali diselingi oleh suara angin yang menggerakkan dedaunan Lihat itu Ada nisan yang kelihatannya baru Bukannya ini makam lama Kenapa ada yang baru? Bisik maul sambil menunjuk ke arah sebuah nisan Yang terlihat lebih rapi dan bersih Dibandingkan yang lainnya Danu mengeritkan keningnya merasa heran Aneh juga Tapi mungkin saja ada yang dimakamkan baru-baru ini Katanya santai Namun rasa penasaran mereka semakin memuncak Ketika menikati nisan tersebut Di atas tanah di sekitar nisan itu Terlihat beberapa benda aneh Yang nampak seperti dupa dan bunga yang sudah layu Maul mengambil kameranya dan mulai merekam Mencoba mengabadikan setiap detil yang mencerigakan Tiba-tiba suara seperti langkah kaki terdengar dari arah belakang mereka Maul dan Danu terdiam Saling menatap dengan wajah kaget Kamu dengar itu? Tanya maul pelan Iya Aku dengar seperti dari arah sana Kata Danu sambil menunjuk ke arah sudut makam yang lebih gelap Tanpa pikir panjang mereka memutuskan untuk menghampiri sumber suara tersebut Saat mereka semakin dekat Suara itu tiba-tiba berhenti Mereka pun menyalakan senter mereka Menerangi area sekitar Namun tidak ada siapapun di sana Hanya deretan nisan dan pohon-pohon tua yang nampak diam dan sunyi Aku yakin tadi ada suara Kata Danu dengan nada ragu Mungkin saja Pak Umar benar Ada yang tidak beres di sini Belum sempat Maul menjawab Tiba-tiba terdengar suara gemersik dari balik pepohonan Seperti seseorang sedang berjalan mendekat Jantung mereka berdegap kencang Mereka segera mengarahkan senter ke arah suara itu Dan apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam sejenak Seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri di sana Menatap mereka dengan wajah yang datar Matanya kosong seolah tidak melihat ke arah mereka Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya dengan suara pelan namun tegas Maul dan Danu terkejut Tidak menyangka akan bertemu seorang di tempat seram seperti itu Kami hanya ingin melihat-lihat Pak Kata Maul dengan suara bergetar Pria tua itu berjalan mendekat Membuat mereka bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas Wajahnya pucat dan kulitnya nampak keripu Seperti sudah lama tidak terkena sinar matahari Kalian sebaiknya pergi dari sini Tempat ini bukan untuk main-main Ucapnya dengan nada yang dingin Namun sebelum mereka sempat menjawab Pria tua itu berbalik dan berjalan menjauh Langkahnya lambat namun pasti Dan dalam sekejap ia menghilang dibalik pepohonan Siapa itu? Tanya Maul dengan suara berbisi Masih belum bisa menghilangkan rasa terkejutnya Kita harus ikuti dia Danu ragu-ragu Namun rasa penasarannya lebih kuat Mereka pun memutuskan untuk mengikuti Pria tua tersebut Berharap bisa menemukan jawaban Atas misteri yang ada di makam itu Mereka mengikuti jejak langkah pria itu Namun setiap kali mereka merasa hampir mendekatinya Sosoknya selalu menghilang Seolah-olah pria itu bisa berpindah tempat dengan cepat Setelah beberapa menit Mereka tiba di sebuah area Yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya Sebuah makam yang lebih tua dan terpencil dibandingkan yang lain Di tengah area itu Terdapat sebuah nisan besar dengan ukiran yang sudah pudar Pria tua itu berdiri di depan nisan tersebut Namun kali ini ia nampak berbeda Sosoknya seperti semakin kabur Dan suaranya terdengar seperti bisikan jauh ketika ia mulai berbicara Kalian ingin tahu kebenaran tentang tempat ini Ucapnya sambil menatap ke arah Maul dan Danu Dengan tatapan yang tajam Dulu desa ini pernah dilanda wabah Banyak yang mati Termasuk anak-anak dan orang tua Mereka semua dikuburkan disini Tanpa doa Tanpa ritual yang layak Jiwa mereka masih terperangkap Menunggu waktu mereka diingat Maul dan Danu saling berpandangan Merasa ngeri sekaligus menasaran Apa yang harus kami lakukan? Tanya Danu suaranya bergetar Tinggalkan tempat ini Jangan pernah kembali Kata pria tua itu sebelum sosoknya berlahan memudar Dan lenyap di depan mata mereka Mereka terdiam Merasakan belu kuduk berdiri Tanpa berfikir panjang Mereka segera berlari meninggalkan area tersebut Keluar dari makam dengan nafas yang terengang-engang Saat mereka mencapai pintu gerbang Mereka berpapasan dengan Pak Umar Yang nampak kaget melihat wajah pucat mereka Apa yang kalian lihat? Tanya Pak Umar dengan nada khawatir Maul dan Danu menceritakan semua yang mereka alami Setelah mendengar cerita mereka Pak Umar menganggup pelan Aku tahu kalian akan bertemu dia Dia adalah penjaga makam ini sebelum aku Dia meninggal saat wabah melanda desa Dan sejak saat itu Dia menjaga makam ini Memastikan tidak ada yang menganggu ketenangan para arwah Pak Umar kemudian menetap mereka dengan serius Kalian beruntung dia tidak marah Tapi aku sarankan Jangan pernah ulangi ini lagi Karena tidak semua arwah disini sebaik dia Maul dan Danu hanya bisa menganggu Merasa malu sekaligus lega Pengalaman malam itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka Bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak perlu diusik Terutama yang berhubungan dengan dunia lain Sejak malam itu Mereka tidak pernah lagi meragukan cerita seram tentang makam desa Dan mereka juga tidak pernah berani kembali ke sana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Romy dan Yuli dua sejoli yang sedang di Mabuk Asmara Memutuskan untuk menghabiskan malam minggu mereka dengan menonton film di bioskop Bioskop yang terletak di pusat kota itu Selalu ramai di akhir pekan Apalagi dengan film terbaru yang sedang tayang Mereka berdua sudah memesan tiket secara online Memastikan mereka mendapatkan tempat duduk yang nyaman Untuk menikmati film bersama Romy menjemput Yuli di rumahnya Dengan sepeda motor kesayangannya Yuli yang sudah siap dengan pakaian kasual dan riasan tipis Menyambut Romy dengan senyuman manis Mereka berdua naik motor Yuli memeluk erat Romy dari belakang Menikmati angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka Sesampainya di bioskop Mereka segera menuju ke konter makanan Untuk membeli makanan ringan dan minuman Setelah itu mereka bergegas masuk ke dalam studio Film yang mereka tonton adalah sebuah drama romantis yang mengharukan Romy dan Yuli larut dalam cerita Tertawa dan menangis bersama Mereka saling mengenggam tangan Sesekali berbisik mesra Namun suasana berubah dratis saat film selesai Dan mereka mulai keluar dari gedung bioskop Udara malam di jalanan yang dingin menusuk kulit Namun tidak sedingin hati Yuli yang terbakar amarah Entah apa pemicunya Setelah perbincangan terakhir di jalan depan pintu keluar pakiran bioskop Terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua Pertengkaran hebat meletus di antara mereka Di antara kehendingan malam itu dan suara deru kendalpot motor Romy Kata-kata kasar dan tuduhan saling terlontar Aku gak tahan lagi sama sikapmu Romy turunkan aku sekarang juga Teriak Yuli dengan suara bergetar Air mata mengalir deras di pipinya Romy yang juga terbawa emosi Menghentikan motornya dengan kasar di pinggir jalan Terserah turun sana kalau mau Balasnya dengan nada tinggi Yuli turun dari motor dengan tergesa-gesa Lalu berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang Romy yang masih dikuasai amarah Langsung tancap gas meninggalkan Yuli sendirian di tengah jalan yang sepi Romy yang terbawa emosi langsung melajukan motornya dengan kencang Meninggalkan Yuli yang menangis terseduh-seduh di pinggir jalan Suara isat tangis Yuli berlahan menghilang di kejauhan Tergantikan oleh deru mesin motor Romy yang semakin menjauh Namun beberapa menit kemudian Amarah Romy mulai meredah Ia mulai menyesali tindakannya yang gegabah Ia tidak seharusnya meninggalkan Yuli sendirian di tengah malam Apalagi di tempat yang sepi dan gelap Romy menghentikan motornya di pinggir jalan Rasa bersalah mulai menggeruguti hatinya Ia menoleh ke belakang berharap Yuli masih ada di sana Namun yang ia lihat Hanyalah jalanan yang kosong dan gelap bulita Yuli, maafkan aku Gumam Romy liri Penyeselan terpancar jelas di wajahnya Romy memutar balik motornya Memutuskan untuk kembali menjemput Yuli Ia melanjut dengan perasaan cemas Berharap Yuli baik-baik saja Namun ketika ia sampai di tempat ia menurunkan Yuli Ia baru mengetahui Bahwa tempat itu sangat dekat dengan sebuah makam tua yang terkenal angker Bulu kuduk Romy merinding Ia merasakan hawa dingin yang mengusuk tulang Ia melihat ke sekeliling Mencari sosok Yuli di antara bayang-bayang pepohonan yang menjulang tinggi Yuli Berharap menemukan Yuli di sana Namun tiba-tiba matanya menangkap sesosok perempuan yang berdiri di samping gerbang makam Sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Yuli Rambutnya terure panjang di terpak angin malam Yuli seru Roni lega Ia bergegas menghampiri sosok itu Namun langkahnya terhenti saat ia melihat wajahnya Wajah itu pucat pasi Matanya kosong tanpa ekspresi Dan bibirnya memiru Sosok itu bukanlah Yuli yang ia kenal Romy mundur beberapa langkah Tubuhnya gemetar ketakutan Ia ingin berteriak Namun suaranya tercekat di tenggorokan Sosok itu hanya diam menatapnya dengan tatapan kosong Yuli, ini aku Romy Ucap Romy dengan suara bergetar Berharap sosok itu adalah Yuli yang sedang berpura-pura Namun sosok itu tetap diam Tidak bergerak sedikitpun Romy memberindikan diri untuk mendekatinya Kali ini dengan langkah pelan dan berhati-hati Saat ia sudah berada beberapa meter dari sosok itu Tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahnya Wajahnya yang pucat pasti kini terlihat mengerikan Dengan mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar Romy menjerit ketakutan dan berlari kembali ke motornya Ia segera menyalakan mesin motor dan memacu gasnya sekencang mungkin Meninggalkan sosok mengerikan itu di belakangnya Romy melanjutkan motornya Dengan kecepatan tinggi Berusaha menggabaikan perasaan Tidak nyaman yang semakin kuat menjekramnya Namun semakin ia melaju Semakin ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang Angin malam yang seharusnya menyegarkan Kini terasa seperti hembusan nafas dari alam lain Jantungnya berdebar kencang Ia tidak berani menoleh ke belakang Takut melihat sosok mengerikan itu mengejarnya Namun ia merasakan ada yang aneh Motornya terasa lebih berat dari biasanya Seolah-olah ada yang memonceng di belakangnya Romy memberikan diri untuk meliri ke kaca spion Ia melihat sosok perempuan duduk di boncengannya Perempuan itu menggunakan pakaian yang sama Dengan yang dikenakan Yuli Namun wajahnya tidak terlihat jelas Karena tertutup rambut panjangnya Romy melirik sekali lagi ke kaca spion Sosok perempuan yang ia bonceng itu Masih duduk diam Rambut panjangnya menutupi wajahnya Namun ada sesuatu yang aneh Tubuh perempuan itu tampak kaku dan tidak bergerak Seolah-olah ia hanya sebuah boneka yang tidak bernyawa Romy mencoba menenangkan dirinya Meyakinkan diri bahwa itu hanya perasannya saja Ia mencoba mengajak perempuan itu berbicara Namun tidak ada jawaban Hanya keheningan yang mencekam Tiba-tiba Romy merasakan sentuhan dingin di pinggangnya Ia menoleh ke belakang Dan jantungnya hampir berhenti berdetak Tangan perempuan itu yang tadinya terkele lemas Kini melengkar erat di pinggangnya Tangan itu terasa dingin dan kaku Seperti tangan mayat Romy mencoba melepaskan tangan itu Namun cengkeramannya terlalu kuat Ia semakin panik Namun ia tak bisa berhenti Ia harus segera melaju Berharap bisa segera sampai di rumah Yuli Dan melepaskan diri dari teror ini Suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya Bisikan-bisikan diri Tawa mengerikan Dan jerit kesakitan bercampur aduk Membuat kepalanya terasa mau pecah Ia merasa seolah-olah sedang berada Dalam mimpi buruk yang tidak berujung Romy melirik lagi ke kaca spion Wajah perempuan itu kini terlihat jelas Kulitnya pucat pasi Matanya melotot dengan tatapan kosong Dan mulutnya terbuka lebar Memperlihatkan gigi tajam yang menghitam Romy menjerit ketakutan Namun suaranya tenggelam dalam deru mesin motornya Ia berusaha mempercepat laju motornya Berharap bisa segera sampai ke rumah Yuli Dan melepaskan diri dari cekraman makhluk mengerikan itu Namun semakin ia memacu motornya Semakin kuat cekraman tangan perempuan itu di pinggangnya Romy merasa tubuhnya semakin lemah Seolah-olah energi hidupnya sedang dihisap oleh makhluk itu Tiba-tiba motor Romy oleh Ia kehilangan kendali dan motornya terjatuh Romy terpental ke asfal Tubuhnya terasa sakit dan lecet Ia berusaha bangkit Namun kepalanya terasa pusing dan pandangannya kabur Ketika ia akhirnya bisa berdiri Ia melihat motornya tergeletak di pinggir jalan dan berusak parah Namun sosok perempuan yang tadi memoncengnya sudah tidak ada Romy terengah-engah ketakutan dan kebingungan Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi Namun ia tahu bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu Dengan sisa tenaga yang ia miliki Romy meninggalkan motornya dan berjalan menuju ke rumah Yuli Yang hanya beberapa meter dari tempat ia terjatuh Ia berharap bisa menemukan Yuli di sana Dan meminta bantuan Namun ketika ia sampai di depan gang masuk desa Ia melihat Yuli sudah berdiri di teras rumah Sedang berbincang dengan Alek Saudara sepupu Yuli Romy tertegun Tidak percaya dengan apa yang ia lihat Yuli Panggil Romy dengan suara lemah Yuli dan Alek menoleh ke arah Romy Alek nampak terkejut Sementara Yuli hanya menatap Romy dengan tatapan kosong Romy Kamu kenapa? Tanya Yuli dengan nada khawatir Romy berjalan mendekati mereka Tubuhnya masih gemetar Ia menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami Mulai dari sosok misterius di makam Hingga penapakan di boncengan motornya Yuli dan Alek mendengarkan cerita Romy dengan seksama Alek nampak tidak percaya Namun Yuli hanya diam wajahnya semakin pucat Setelah Romy selesai bercerita Yuli akhirnya angkat bicara Ia menjelaskan bahwa setelah Romy menurunkannya di pinggir jalan Ia merasa takut dan sendirian Ia mencoba menghubungi Romy Namun tidak diangkat Akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Alek Satu-satunya orang yang bisa ia hubungi saat itu Alek menjemput Yuli dan mengantarkannya pulang Mereka tiba di rumah beberapa menit sebelum Romy datang Romy merasa lega sekaligus malu Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar Dengan meninggalkan Yuli sendirian di malam hari Ia meminta maaf kepada Yuli dan Alek Lalu ditemani Alek Dia mengambil sepeda motornya yang rusak Dan dititipkan di rumah Yuli Kemudian Romy pulang ke rumahnya Dan diantar oleh Alek Dengan perasaan yang masih campur adu Kejadian malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Romy Ia belajar untuk tidak mudah terpancing emosi Dan selalu berpikir jernih sebelum bertindak Ia juga belajar untuk menghargai perasaan orang lain Terutama orang yang ia cintai Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan Romy bersyukur karena Yuli selamat Dan tidak terjadi hal buruk padanya Ia berjanji pada dirinya sendiri Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Dan menjadi lebih baik di masa depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!